Trias Kuncahyono mengatakan tujuan Paus Franciscus ke Indonesia adalah untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ucapan terima kasih dimaksudkan karena kebebasan beribadah bagi umat katolik di Indonesia. Kedatangan Paus untuk mengingatkan semua orang, meski berbeda-beda namun kita semua tetap saudara dan bisa rukun satu dengan yang lainnya. Trias juga mengatakan kunjungan Paus Franciscus tidak hanya untuk umat katolik tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Memberikan apresiasi pada bangsa Indonesia, pada pemerintah bahwa umat katolik yang kecil yang menyebabkan kebebasan. Ya, bahwa umat katolik beribadah dan lindungi dan sebagainya itu menjadi ucapan terima kasih pada pemerintah Indonesia. Dan kemudian juga ingin kembali belajar, ingin belajar tentang bagaimana negeri yang diversity, yang sangat beragam ini bisa rukun antara agama. Nah itu belajar bagaimana, itu menjadi tujuan salah satu tujuan Paus ke Indonesia. Dari 180 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan tata suci, tidak semua dikunjungi. Bahkan saya katakan bahkan negara kelahirannya, Argentinian, belum pernah dikunjungi. Belum pernah. Karena itu kalau kemudian Indonesia juga, Paus ke Indonesia, ini harus blessing. Semua orang pengen, negara ini pengen dikunjungi ini. Dia bukan tokoh politik, tapi tokoh moral. Yang menirakan tentang moralitas yang tinggi, soal etika. Itu yang sangat penting. Jika setiap kali ada persoalan dunia, Paus yang pertama kali menyuarakan.